Terlalu ribut masalah ala teritunggal, istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab, ala anak, ala roh kudus dan segala sesuatunya Dan itu terus diagung-agungkan, makan korban, saya bilang Buktinya kayak Pak Edi Prayitno dan teman-teman yang lain, Insan Mokoginta Almarhum, Munsir Situmorang dan Bernat Nababan Rata-rata mereka semua ini, gara-gara teritunggal mereka keluar dari kekristianan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno Salam sehat, semoga saudara-saudara sekalian masih dalam lindungan Allah SWT Dan kita masih tetap diberikan kesehatan Saudaraku ingin mereaksi saya dengan pendeta Tewu Melakukan dialog ya, bukan debat, jadi hanya dialog Intinya Kalau kita lihat latar belakang dari Bapak Josua Tewu ini Sekarang beliau lagi bermusuhan dengan kelompok beliau yang dari Trinitas Sekarang pendeta Josua Tewu ini mempunyai paham yaitu Yesus Oneness Atau Yesus Only Jadi sekarang dia memakai pendekatan bahwa Tuhan itu Esa Tetapi Allah Esa disini tetap saja dia mengatakan bahwa yang Esa itu adalah Yesus Jadi dia akan memaksakan pendapatnya sedemikian rupa Sehingga seakan-akan Yesus itu juga adalah Allah SWT Yesus itulah yang Esa, Yesus itu adalah Allah Yesus itu adalah Allah Bapak Sebuah pemahaman yang mungkin akan sangat membingungkan lagi ya Bagaimana hasil diskusi saya dengan Bapak Josua Tewu inilah hasilnya Itulah sebabnya saya sendiri secara pribadi Sedang giat-giatnya untuk mengembalikan kekristianan ini kepada ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen Kenapa? Karena pengalaman seperti Pak Edi Saya berhadapan debat sana sini masuk pesantren sana pesantren sini untuk menjelaskan kristologi yang Alkitabiah Dan menerangkan tentang teologi teritunggal itu adalah teologi apologetika di jamannya Yang sebenarnya itu tidak berlaku kekal dalam pengertian fundament kekristianan Bukan walaupun ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa ajaran teologi teritunggal itu adalah fondasi kekristianan Sebenarnya tidak Itu salah kapra Itu yang saya bilang tadi itu rumusan teologi Di Alkitab tidak ada kata Allah anak Allah roh kudus tidak ada Itu rumusan teologi dari bapak-bapak gereja Dari orang-orang Kristen teolog-teolog trinitarian Tidak semua orang Kristen trinitarian Pak Edi Saya mau coba jelaskan saja sedikit sama Pak Edi Coba buka Yudha 1-25 supaya Bapak sendiri punya pengalaman melihat Yudha 1-25 Pak Ya disitu dikatakan Pak Allah yang Esa Untuk misi penyelamatan semua orang berdosa Termasuk Pak Edi Prayitno dan kawan-kawan Dalam diskusi tersebut Bapak Joshua Tehu mengangkat sebuah ayat dan ayat ini sebetulnya malah menampar beliau sendiri ya Bapak Joshua Tehu memberikan saya sebuah ayat di dalam Yudhas pasal 1 ayat 25 Untuk pembelaan imannya Untuk sebagai pembelaan beliau bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah Esa Dan yang Esa itu adalah Tuhan Allah Bapak Allah Bapak itu adalah Yesus sendiri Es pasal 1 ayat 25 disana dikatakan Allah yang Esa Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bagi dia adalah kemuliaan kebesaran kekuatan dan kuasa Sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Disana beliau sekenakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Yesus itu sendiri Beliau lupa bahwa sebetulnya kalimat ini terdiri dari dua subyeknya Yang pertama adalah Allah yang Esa itu sendiri Jadi Allah yang Esa kemudian dilanjutkan yaitu Juru selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita Nah ini disini permasalahannya Karena disini disebutkan kata-kata Tuhan Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahasa asli dari kitab suci ini Karena kitab suci ini memakai bahasa Yunani ya Karena di dalam perjanjian baru itu bukan bahasa Ibrani tetapi Yunani Meskipun Yesus sendiri tidak memakai bahasa Yunani bukan orang Yunani ya Dan Yesus bersama murid-muridnya ini adalah orang-orang Ibrani Tetapi kitab suci yang ditemukan dalam perjanjian baru itu adalah kitab Yunani Baiklah kita ikuti Dalam kitab Yunani itu pun Kalau kita melihat bahasa aslinya Di dalam Judas pasal 1 ayat 25 ini Itu disana disebutkan adalah kurios Kurios ini artinya adalah Tuhan atau junjungan Jadi kurios itu artinya adalah Tuhan atau junjungan Jadi kalau kita kembalikan ke ayat ini lagi Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Coba kata Tuhan ini kita ganti menjadi Tuhan Ini akan lebih pas ya Jadi disini ada dua subyek sebetulnya yaitu Pertama Allah yang Esa Kemudian yang kedua adalah Yesus Kristus Disana disebutkan Yesus Kristus adalah Tuhan bukan Tuhan ya Kalau kita kembalikan ke terjemahan aslinya Karena di dalam bahasa aslinya Yang disini terjemahkan Tuhan itu adalah kurios Kurios itu adalah Tuhan Jadi ayat yang beliau kasihkan pada saya Di dalam Judas pasal 1 ayat 25 Akhirnya malah menemplak beliau sendiri Sehingga dasar dia memakai bahwa Yesus itu adalah Allah yang Esa gugur disini ya Karena disini ada dua subyek yaitu Allah sendiri Disebutkan disana di dalam Judas pasal 1 ayat 25 Di dalam Judas pasal 1 ayat 25 disebutkan Allah yang Esa Kemudian juru selamat dan sebagainya Sebetulnya ya saudara-saudaraku sekalian Yesus itu di masa beliau masih hidup pastilah mengajarkan tawhid Pada para murid-muridnya Bahkan di kitab-kitab Rasul Paulus pun Kalau kita melihat secara cernih Itu disana beliau itu masih menganggap Ada dua subyek juga Ada Allah Bapak, Allah Dan Yesus itu hanya sebagai utusan dan Tuhan Di beberapa kalimat Bahwa Yesus itu bukan sama dengan Allah Dan Paulus itu juga meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah Bapak atau Allah Kalau Anda bisa melihat ayat-ayatnya ya Kalau jeli melihat ayatnya Kemudian di dalam ayat-ayat di kitab sucinya mereka Injil ini pun Kalimat-kalimat tawhid itu sebetulnya juga banyak diajarkan oleh para murid-muridnya Jadi kalau kita melihat ajaran Trinitas Tuhan itu tiga Bapak Tewi sendiri mengakui bahwa itu tidak ada dasarnya di dalam kitab suci Dan sekarang beliau mau mengangkat bahwa Tuhan itu Esa Tetapi masih memakai sosok Yesus itu didudukan menjadi Allah yang Esa Sebuah pencarian sebetulnya Pencarian yang sampai hari ini Umat-umat nasrani saudara-saudara kita itu masih kebingungan ya Kebingungan mencari sosok Tuhan itu yang mana di antara tiga ini Kalau umat muslim sudah finish ya Jadi Alhamdulillah saya masuk Islam Sudah menemukan bahwa Tuhan itu yang benar adalah Allah yang Maha Esa Klaim bahwa Yesus Tuhan itu dalam konteks bahwa Yesus telah kembali Dalam posisinya sebagai Tuhan Sebagai Allah yang Maha Besar Bahkan saya mau tambahkan soal Allah yang Maha Besar itu Allahu Akbar Alkitab mengatakan itu Pak Di dalam Titus 2 ayat 13 Kalau Pak Edi buka itu Di situ supaya ini juga bisa clear ya Pak Titus 2 ayat 13 Ya kalau Anda berkenan untuk bisa buka juga Saya perlihatkan itu Pak Supaya Anda tahu bahwa Allahu Akbar itulah sebenarnya Yesus Kristus Tuhan Yang dikatakan Beliau memberikan satu ayat lagi Dan akhirnya malah menjadi pemerang bagi beliau Yaitu saat beliau memberikan saya sebuah ayat Di dalam Titus 2 ayat 13 Seperti kita ketahui bersama ya Jadi ini Bapak Joshua Tewi ini mempertahankan imannya Sedemikian rupa Tetapi ayatnya itu tidak mendukung Apa yang dia imani ya Jadi sangat kasihan sebetulnya Baiklah kita lihat Kitab Titus 2 ayat 13 Di sana dikatakan Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita Yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar Dan juru selamat kita Yesus Kristus Dalam urayanya tadi Bapak Pastur Joshua Tewi mengatakan bahwa Di kitab kami juga ada Ucapan Allahu Akbar itu Di dalam Titus 2 ayat 13 ini Dan disini pun Beliau akhirnya malah Menjadi pemerang Saya katakan tadi pemerang bahwa Sebetulnya Yesus itu bukan Bukan Allah Bapak Karena di dalam ayat ini pun Ini juga terpisah menjadi dua Coba anda lihat ya Di dalam Titus tadi Di sana disebutkan Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita Yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah Yang Maha Besar Dan nah disini Masalahnya dipisahkan Jadi Allah Maha Besar Dan Dan siapa Dan juru selamat kita Yesus Kristus Jadi ada Allahu Akbar Allah yang Maha Besar Dan ini pisah Ada dua pribadi juga ini Ada Allah Maha Esa Allah Maha Besar Dan Yesus Kristus Yang mereka anggap sebagai Juru selamat Para murid-muridnya Menuju jalan keselamatan Sebetulnya juru selamat itu Mengantarkan para murid-muridnya Ke dalam Ke jalan yang Benar Jalan keselamatan Itulah Disebut juru selamat Jadi juru selamat itu Bukan menebus segala-galanya Juru selamat itu Hanya mengantarkan Para murid-muridnya Menunjukkan Ini loh Jalan yang benar Sering Yesus mengatakan Inilah jalanku Inilah jalanku Berarti supaya Murid-muridnya itu Mengikuti Jalan yang Diikuti oleh Yesus Kristus Itu sebetulnya Dan Lagi-lagi Bapak Pastor Joshua Tewu Di dalam Memberikan ayatnya Pada saya Menemplak dia kembali Dan tidak bisa Menjadikan perdoman Bahwa ayat ini Apa ya Menguatkan Idenya bahwa Yesus itu adalah Allah Allah yang Esa Sebetulnya Bapak Tewu ini Mau meringkas Trinitas itu Dibubarkan Diringkas menjadi Yesus itu adalah Allah yang Esa Tetapi Ayat-ayatnya Yang dikasihkan Kepada saya pun Masih melemahkan Jadi belum bisa Dijadikan huja Yang sangat kuat Termasuk di dalam Titus Pasal 2 Ayat 13 ini Karena disana Disebutkan bahwa Ada dua pribadi Dipisahkan dengan Kalimat dan Dalam kitab Titus Pasal 2 Ayat 13 itu Ayatnya sebetulnya Hampir mirip dengan Yohanes Pasal 17 Ayat 2 Disana disebutkan apa Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa Mereka mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan Nah ini disini Disebutkan lagi-lagi Dan Dan Nah disini Dan 17 Ayat Disini Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau utus Nah ini Lebih 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 Mantap lagi Bahwa sebetulnya Memantapkan Ayat ini Sebagai Yesus itu sebetulnya Seorang yang Utusan Jadi Yesus itu bukan Tuhan Yesus bukan Allah Bapak Yesus itu hanya Utusan Dan lagi-lagi Ayatnya dipisahkan Dan Berarti ada dua Dua subyek Ada Allah Bapak Dan Yesus Kristus Sebagai utusan Dipisah Dan Itu Ayat tadi Hampir mirip dengan Ayat Titus tadi ya Titus 2 13 Jadi Lagi-lagi Bapak Pastor Joshua Tehu Memberikan Ayat Yang malah menjadi Pumerang bagi dirinya sendiri Jadi Sampai hari ini Saya pikir Pencarian Bapak Tehu ini Sebetulnya masih Belum finish Pencarian Salah Pak Edy Itu bukan Ajaran Alkitab Islam Salah kapra Makanya makan korban Seperti Pak Edy Dan teman-teman ini Yang jadi mu'alaf Gitu loh Pak Kalau Dari semua Keterangan yang dari Bapak Yesus Tewu Tadi uraikan Sebetulnya Kita akan sangat Kebingungan sekali Kalau membaca Di dalam Yohanes Pasal 20 Ayat 17 Yohanes Pasal 20 Ayat 17 Ini Memantapkan kita lagi Bahwa Sebetulnya Yesus itu Tidak sama dengan Allah Bapak Ini di depan Para murid-muridnya Yesus mengatakan Allahku Berbunyi demikian Itu sebetulnya Juga disembah Oleh para murid-muridnya Demikianlah Saudara-saudaraku Apa yang sudah Saya sampaikan ini Menjadi sebuah Pelajaran bagi kita Semua Saya doakan Teman-temanku Yang masih mencari Kebenaran Masuk Islam Menjadi mu'alaf Semoga Anda Mendapatkan hidayah Dari Allah S.W.T Dan kepada Saudara-saudaraku Yang sudah menjadi Mu'alaf Dan saat ini Juga sudah menjadi Islam Pertahankan iman Anda Jangan sampai Anda Disesatkan oleh Orang lain Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih